selamat menikmati di sini setengah tiga gitu tapi ternyata beda kondisinya dan saya juga waduh ini unpredictable banget kondisinya gitu karena ternyata saya macet tuh di dalam kompleks tempat saya tinggal sendiri harapan Indah gitu dan itu macetnya juga baru terjadi sebetulnya makanya Google Maps nggak ngebaca dan itu karena ada setengah jalanan yang longsor malah jalanan jalan utama lagi buat dari perumahan untuk keluar gitu kan dan sorry oke oke thank you ya dan itu karena jalanannya longsor separuh jadi macet terutama karena ada truk yang jeblos ke sana gitu sehingga udah jalannya padat arus ke sana maupun ke dalam perumahannya gitu kan itu jadi satu jalur gitu dan harus ganti-gantian dan saya ketahan dalam kompleks sarapan Indah sendiri tempat saya tinggal itu setengah jam teman-teman semuanya Oh Jesus Christ gua bilang belum mulai gitu perjalanannya dan pasti tempuh juga macet juga ya ampun Tuhan dan saya coba untuk cek lagi Google Maps refresh gitu kan ternyata masih macet dimana-mana gitu sampai akhirnya sempat dikasih saja sejalan gua disuruh ngambil tol yang dari pulau Gebang kelapa gading turunnya tapi ternyata macet juga pas turun walgo mulai mulai nggak teras sama Google Maps jadinya ketika itu jadi healing journey buat gue itu udah sendirinya gitu dan tapi di sini ketika itu gua join eh pd udah mulai kan tadi ya ada lagu syukur juga apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawa it's up gue nyanyi aja udah ya udah nyanyi puji-pujian sempet worry juga karena cerita lu ya sharing ya gitu ah sempet worry juga karena Senin tuh gua udah dua tahun lebih nggak lewat Senin sejujur aja gue ngeri banget Senin tuh macetnya luar biasa dulu ya gua imagine kalau gua masih kena macet juga disana sampai sini Selasa kali gua dan eh tapi puji Tuhan ternyata udah ada underpassnya ada di Senin ya langsung gitu lewat underpassnya begitu naik di Lumire Hotel udah tuh Wow gue seneng banget thank you Tuhan gue rasa kayak ini entah mungkin orang banyak bilang keberuntungan tapi buat gua yaitulah pujian penyembahan itu sendiri gitu yang meng-healing gua ketika itu yang tadinya khawatir gitu kan dan eh lancar loh gitu dan puji Tuhan sampai sini tadi lagu pujian baru dimulai wah seneng sekali gua thank you Jesus gitu dan setiap kita juga tentu ya mungkin hari ini ada pengalaman-pengalaman healing journeynya masing-masing sesuai dengan tema kita gitu kan tapi apapun itu ya sebetulnya intinya cuma satu sih kuncinya adalah supaya bisa healing Tuhannya temen-temen itu obatnya buat setiap kita healing ya jujur tadi di awal perjalanan gitu kan udah separuh jalan lah bisa dibilang gitu gua ya enggak enggak ketuhan banget lah gitu kayak biasa kan doa dulu gitu atau gimana gitu gua malah berusaha mengandalkan kekuatan gua sendiri dengan cek Google Maps gua refresh lagi coba cari rute lain gitu kan dan sampai udah separuh jalan begitu ikut PD join di Zoom baru gua mulai lu kenapa sih Frans kok lu ngadalin kekuatan sendiri gitu loh ya dan yang ada itu separuh jalan yang udah gua lalui isinya semua komplain ya padahal sebenarnya komplain juga jalanan enggak bakal ancar juga sih tapi disitu ketika gua kembali menemukan Tuhan itu seperti gua menemukan lagi keyakinan sih kita yang akhirnya bisa membawa sampai sini dan hati juga lebih bisa suka cita jadinya puji Tuhan kasih sorak-sorai buat Tuhan kita Oke sebelum saya mulai mungkin perkenalan dulu kali ya karena kan katanya pepatah bilang tak kenal maka kenalan ya bener kan kenalan dulu biar bisa disayang gitu kan ya nama saya Yohanes Yosef Francisco Chandra tapi biasa dipanggil Frans salam kenal buat teman-teman semua yang mungkin kita baru pertama kali berjumpa ya juga yang lagi online sekarang saya tinggal di Bekasi tadi ya harapan indah parokia Santo Albertus aktif sehari-hari bilang play di bidang pelayanan sebagai puarta sejak tahun berapa itu ya 2016 ya dan puji Tuhan masih sampai hari ini juga mendampingi lima pedi anak muda di Bekasi ya sebagai pendamping untuk pede-pede di sana selain itu juga eh perkenalan apalagi ya gue agak tergeser-geser tadi nek tangga astaga ngebut banget gue hahaha oke gue udah married teman-teman ya ini cincin udah mulai sudah dilepas ya kok ya kenapa ya hahaha ya ini anak udah dua teman-teman ya yang pertama nama cewek namanya Joy udah mau tiga tahun yang kedua cowok namanya Max Joy dan Max udah gue bikin simple libar kalau ujian gampang nulisnya kan namanya hahaha just kidding ya selain itu juga aku udah bekerja di salah satu perusahaan IT mungkin ada yang tahu namanya Asus disana sebagai project manager dah itu aja thank you ya buat kesempatan hari ini yang bisa diberikan buat bisa sharing well healing journey eh perjalanan penyembuhan ya kurang lebih gitu ya yang namanya penyembuhan kesembuhan sembuh pulih gue yakin ini adalah sebetulnya perjalanan seumur hidup sih Hai karena meskipun hari ini kita healing healp lah tapi besok bisa luka lagi loh karena yang namanya healing ya memang journey sih dan dunia ini ya kita nggak bisa mengharapkan kayak semuanya akan berjalan dengan lancar kayak di perjalanan tadi jujur gitu kan gua juga buru-buru ternyata ada yang lebih buru-buru dari gua gitu gua udah cepet juga masih dikelaksonin gua gua sampai bingung apa gua kurang cepet ya dan ya uh hampir nabrak lagi Puji Tuhan nggak terjadi tadi gara-gara gua cukup terlalu buru-buru untung sistem rem sekarang udah ABS kan ya asal berhenti syukur gitu maksudnya dan ada hal-hal yang bisa terjadi dan itu melukai kita gitu hal yang tadi dia terlihat mulus bisa jadi ternyata berubah enggak sesuai dengan harapan kita kemudian membuat kita luka Hai tadinya jalanin relasi gitu kan pacaran semua tadi baik-baik aja ya bisa juga terjadi enggak enggak mulus juga sih kadangkala gitu loh ada saat dimana ternyata gua diputusin misalkan lalu kemudian terluka nah disini healing perlu banget dan healing carinya ke Tuhan teman-teman kalau pakai cara sendiri cenderung manusia itu soalnya malah oke ada yang bilang gua mau healing gua mau nghealing diri gua misalkan gua mau jalan ke Bali atau kemana gitu kan ya it's okay gitu loh tapi kalau gua lihat sih ya karena gua juga coba untuk lakuin hal yang sama seperti yang orang-orang bilang sebetulnya dengan gua lari dari gua pergi kemana rekreasi kemana gitu kan Oke lah itu healing sih sebetulnya ketika gua pergi ke sana gua gua bersenang-senang gitu kan tapi ketika balik sebetulnya hai 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 dari rekreasinya gitu loh Hai sebetulnya masih Hai itu luka masih di sana Hai depresinya masih di sana mungkin rasa kecewa atau kesalahan masih di sana karena healing cara manusia Hai itu lebih ke escape lagi sebenarnya Hai not really healing Hai just escape Hai jadi serius ya Hai gua gua sempat kesel sama bos gua jujur ketika itu dan bulan lalu gua sempat coba untuk healing lah gua jalan-jalan gitu kan tapi pas balik ketemu dia jujur gua masih kesel sampai akhirnya ya gua sadar sendiri gitu harusnya ya kalau lu mau healing transcarinya Tuhan sampai gua bisa berdoa buat bos gua baru hati gua lebih lega dan damai rasanya Hai karena ya itu itu cuma escape cara manusia lebih ke lari sebetulnya biasanya Hai dan supaya kita nggak lari kita perlu Tuhan yang gandeng tangan kita Hai saya pernah putus-putus cinta juga pernah ya teman-teman ada yang pernah juga ini wajah-wajahnya sih kayaknya barisan para mantan semuanya hahaha 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 ya bcanda yang udah pacaran boleh tahu berapa banyak Oh udah pacaran ya yang udah menikah biar gue tahu pembicaraan gue sampai mana nih hahaha yang nggak angkat tangan berarti masih jomblo eh sorry masih menanti yang terbaik dari Tuhan ya Widih keren ya kerennya hahaha kalau dibilang jomblo kayak sakit banget ya masih menanti yang terbaik berarti ya masih berproses ya patah hati anak muda ih susah lo buat healing jujur kalau pakai cara sendiri Oke lah sempat escape sementara tapi ketika luka itu masih ada dalam diri kita ini luka harus sembuhin karena kenapa karena kalau nggak disembuhkan yang namanya orang terluka itu punya dua efek negatif loh pertama efeknya trauma atau yang kedua punya efek pembalasan Hai orang-orang yang pernah terluka Hai bisa jadi pertama dia trauma dan akhirnya enggak mau lagi misalkan pacaran karena pernah dikecewain berkali-kali sama mantannya cowok-cowoknya gitu akhirnya nggak mau pacaran lagi and even worse gitu nggak teras lagi sama para cowok misalkan Hai karena ada efek trauma itu atau yang kedua ini lebih parah efek pembalasan ngerasa kayak gua nggak nggak mau terima kondisi gue yang seperti ini dan gua pengen semua orang merasakan hal yang sama seperti yang gua rasakan ini bahaya sekali kalau mereka gitu itu efek dari luka Hai makanya ada kan orang-orang ketika mereka patah hati kemudian mereka simpan rasa sakit itu dan mereka berusaha untuk Oke lah dia nggak trauma gitu bales ini bahaya sekali soalnya kenapa bisa jadi inter pacar-pacar berikutnya itu cuma pelampiasan dia atau mungkin loncatan dia karena dia pengen supaya gue terlihat lebih keren dari mantan gua lihat ada efek balesnya nih gua pengen supaya gua lebih oke daripada man pacar gua mantan gua siapapun gitu ada efek pembalasan jadinya termasuk juga kalau terluka sama orang tua misalnya ada anak-anak muda seangkatan saya udah married sama-sama punya anak seumuran saya juga teman-teman sekolah dulu karena saya kita sama-sama tahu orang tua kami sama-sama keras dulu ya karena beberapa dari teman-teman saya ada yang belum mengampuni papa mamanya papanya terutama karena pernah-pernah kasar sekali waktu pas lagi ketemu sama mereka bahwa sama-sama bawa anak-anak gitu kan saya sempat lihat Hai papanya teman saya teman saya ini dia pukul anak lu Hai itu efek balasan sebetulnya Hai dan kalau diajak ngobrol tentang papanya dia kesel Hai sampai dia bilang nggak mau gue tinggal seru membuka gue kata dia Hai meskipun gue tahu orang bokap udah ikut aja biar papa mama bisa yang memang cucu gitu kan enggak ngomong kata dia dan sih karena nggak bisa heal belum disembuhkan belum dipulihkan efek negatifnya muncul tuh kalau enggak trauma ada efek pembalasan bahaya udah sekali ini harus dibuang nih segala luka kecewa Hai sakit hati kepahitan Hai dan ini perlu yang namanya kekuatan dari Tuhan ada orang yang bilang ampuni betul itu memang poinnya nanti tapi untuk bisa mengampuni dasarnya orang-orang yang terluka mereka perlu cinta sebetulnya karena kenapa hati mereka lagi berdarah eh bukan secara harafia ya kalau berdarah bawa ke rumah sakit banget hati dia lagi terluka sehingga dia butuh cinta karena kenapa udah begitu banyak cinta dalam diri yang terkuras habis teman-teman hanya karena dia terluka dulu dia perlu cinta sebetulnya apapun kondisi kita sekarang kalau kita lihat diri kita ternyata lagi terluka butuh disembuhkan Hai itu artinya berarti kita perlu cinta Hai yang datang pertama-tama dari Tuhan hai hai oke Roma Bap yang ke sorry saya ketinggalan kitab suci teman-teman tadi udah ubek-ubek di tas kok nanti nggak ada kata si istri masih di samping ranjang katanya tadi lu habis baca pagi-pagi lupa taruh ampun deh Roma Bap yang ke-12 ayat yang ke-17 Hai Roma Bap yang ke-12 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21 Roma 12 17-21 ketemu udah ketemu boleh bilang yes belum ada yang yes ya Roma 12 17-21 Yes Oke thank you dikatakan begini janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan lakukanlah apa apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang saudara-saudaraku yang kekasih janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan tetapi jika seterumulapar berilah dia makan jika ia haus berilah dia minum dengan berbuat demikian kamu menumpukan barah api di atas kepalanya janganlah kamu kalah terhadap kejahatan ah sorry tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah ya sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang sebetulnya ketika kita lagi terluka atau kita lagi berseteru dengan orang gitu kan apakah kita akan terluka atau melukai orang nantinya sebetulnya semua tergantung dari kita dan firman Tuhan bilang kalau hal itu bergantung padamu pilihlah perdamaian dan memang sebetulnya ketika kita lagi berhadapan dengan suatu kekecewaan gitu ya ya itu semua basically tergantung dari kita sih mau milih damai atau kita pilih untuk terus lanjut bersteru dengan permasalahan itu sendiri dan firman Tuhan ajak kita untuk pilih kedamaian balas kejahatan dengan kebaikan tapi tentu untuk bisa membalas kejahatan dengan kebaikan kita harus punya kebaikan itu itu sendiri dulu gitu yang didapat kalau bagi saya ya hanya dari Tuhan sih dan konkretnya poin pertama saya untuk bisa menjalani hidup yang dikatakan healing journey ya selalu bergantung pada Tuhan ini jadi poin pertama saya konkretnya gimana dalam setiap permasalahan ketakutan kekecewaan tekanan yang kita hadapi bawa dalam doa ini sederhana sekali sih poin pertama doa gitu cuman kadangkala poin sederhana ini suka kelewat gitu kayak saya tadi tuh pas lagi perjalanan sebenarnya doa ini poin yang sangat basic sekali tapi untuk dilakukan kadangkala orang lupa bawa dalam doa dan kalau rasa kecewa rasa kesal sakit itu masih ada ulangi terus even more doakan orang yang mengecewakan kita selalu bergantung sama Tuhan bahwa dalam doa lalu yang kedua ampuni ampuni mereka yang melukai kita mengecewakan kita karena pengampunan ini ya cara gitu loh pisaunya untuk memotong semua luka yang bisa terus berlanjut itu gitu loh bahkan sampai ke masa depan kalau mau dibelah dipilah dipisah apa dipotong gitu kan supaya nggak lanjut lagi nih rasa kecewanya rasa kesalnya lukanya pengampunan dan memang nggak gampang sih tapi ya itulah healing journey proses nggak bisa kita bilang hari kita mengampuni gitu kan tiba-tiba besok nggak biasa aja kayak pasti ada rasa sedikit masih ada rasa kesel meskipun sedikit gitu loh kalau inget-inget lagi perbuatan si dia atau si bokap atau si nyokap siapapun gitu kan it's okay ampuni lagi ulangi dan doakan poin pertama tadi bilang Tuhan aku mau mengampuni dia beri aku kekuatan aku mau mengampuni papa beri aku kekuatan dan pengampunan ini proses firman Tuhan bahkan bilang ampunilah gitu kan 70 kali 7 kali kalau di katolisitas website yang saya baca gitu itu bahkan dijabarkan 7 kali 10 kali 7 yang konotasi lebih ke 7 dan 10 ini kedua angka sempurna sebetulnya dalam tradisi 7 angka sempurna karena 7 melambangkan Tuhan selesai menciptakan kisah penciptaan sehari ke 7 gitu kan sebanyak 7 kali juga mereka kalau beribadah mereka percikir dengan darah dan dupai mesbah dengan dupa 7 kali gitu kan berperang pun mereka tiap sangkal 7 kali bangsa Israel even beribadah sehari 7 kali 7 ini sakral sekali karena definisinya sempurna bagi mereka dan 10 juga karena menggambarkan 10 perintah Allah yang ditulis dengan ukiran tangan Tuhan sendiri menurut firman Tuhan sehingga artinya apa ampuni 70 kali 7 menjadi ampunilah dengan sempurna yang buahnya terlihat dengan kita sampai bisa mendoakan mereka mungkin kita akan bisa lupain semua perbuatan mereka dulu kalau ada orang bikin tema forgive to forget gitu kan rasa-rasanya nggak mungkin sampai hari ini orang-orang yang melukai hati saya gue masih ingat kok nggak mungkin bisa forget tapi kita bisa menerima itu semua dan menjalannya dengan cinta nggak mungkin bisa dilupakan ampuni ya bahwa dalam doa balik ke poin pertama untuk bisa lakuin poin kedua ya poin pertama nih lalu yang ketiga poin saya simple-simple sih teman-teman ya untuk healing journey bangun relasi yang intim dengan Tuhan inilah yang akan menjaga kita supaya kita nggak kena segala efek negatif dari luka yang kita alami di hari-hari kita ini akan menjauhkan kita dari semua hal-hal negatif itu relasi ya dalam not angka tuh dua enam tujuh maksud gue doremi fasolasi gitu loh ya relasi oh oh gitu kan doremi fasolasi gitu kan dua enam tujuh kalau di not angka relasi teman-teman konkretnya gimana lewat doa berkomunitas seperti ini bagus banget nih karena Tuhan juga meng-healing kita lewat komunitas ketika kita denger sabda Tuhan ketika kita memuji menyembah Tuhan menyembah bahasa roh gitu kan mengalami hadirat Tuhan ini juga kita butuh sebab relasi inilah yang harus mewarnai healing journey setiap orang gitu relasi dengan Tuhan ekaristi juga puji Tuhan sekarang kita udah mulai banyak yang offline ya jujur online tuh sangat menggerus iman sekali loh karena beda offline ini enaknya gini kita begitu ngumpul kita bisa fokus gitu kan perhatian kita 100% kita kasih buat acara ini gitu loh tapi kalau lagi online Misa juga sulit lu jujur gue gitu ntar anak gue mondar-mandir minta dadinya ambilin play-doh segala macam dia mau main dad mau main keluar gue bilang lagi Misa udah Tuhan tinggalin bentar aja sebentar kalau misalkan nggak bisa dong Dede mau Misa anak gue yang cewek terutama vokal banget gitu itu kayak distraksinya banyak sekali gitu loh meskipun kita udah coba untuk sekusuk mungkin se ya bangun sikap gitu ya sampai gue di rumah pun gue bisa pakai canda panjang bos cuman ya distraksinya itu banyak sekali ntar tiba-tiba paket datang lagi kan misi pak gitu paket gitu ya ilah sekali pernah tuh lagi mau konsekrasi paket pak ya ilah udah mati gue buka pintu dulu nih Jesus senang deh offline begini dan komunitas nih penting sekali ini juga relationship nih bicara soal relasi komunitas jangan pernah ditinggalkan terutama ketika udah offline justru mesti kita giatin gitu temen-temen ya kecuali gitu kan memang ada hal tertentu yang bikin kita nggak bisa datang ya udah online lah ya gitu kan hybrid ya gitu tapi relasi ini perlu dijaga terus supaya jangan sampai malah kita jatuh dalam pencobaan bukannya malah healing gitu malah jatuh dalam pencobaan ini malah berat nantinya dan nggak gampang memang untuk bisa healing saya banyak sharing sih sebenernya soal healing bisa panjang soal patah hati juga pernah gua gua seneng banget dulu pikir semua bakal berjalan dengan lancar gitu kan waktu gua jadi ketua PD dapet pacar sekretaris seneng nggak iya kan itu kayak drakor yang what's wrong with sekretari Kim itu kan keren kan ya kalau bisa sampai ketua sama sekretaris jadian gitu kan kemana-mana meeting jalan bareng gitu kan itu di benak gua tuh kayak oh ini keren banget gitu loh gua berharap semua berjalan dengan lancar even gua bawa dalam doa sebetulnya gitu untuk pacaran gua ketika itu gitu tapi ternyata ya namanya hati gitu kan hati orang ya kita nggak bisa paksakan gitu ya ternyata ya gua udah perjuangin dong 6 bulan gua PDKT itu sekretaris gua dulu itu domisil dibintaro kuliahnya meskipun dia PD di Bekasi sabtu minggu dia di Bekasi gitu tapi hari biasa dibintaro kuliah dia dan itu perjuangan deketin dia 6 bulan gua ngapel kesana jauh bos dari harapan indah kesana sejam setengah naik motor lu dong punya mobil tapi karena cinta membara wih di hujan badai gelombang semua diterpah udah seneng jadian gitu kan 6 bulan PDKT ternyata jadiannya cuman sebulan serius panjaman PDKT jadian cuman sebulan terus gua diputusin dengan bilang katanya ko gitu kan gua agak roma kata kokon ya koko ade ya enggak aja segini aku mau ngomong sesuatu ide pinter lagi dia putusin gua malam tapi pagi nyampe ke siang gua dimurnikan dulu gitu gua diajak misal bareng habis itu dia bener habis itu diajak buat ikut acara OMK habis itu doa bareng CLPD gitu kan udah itu pas habis itu sore pun kita ada lagi tuh doa bareng di gua Maria terus habis itu makan malam bareng pulang dari makan malam diputusin gua dan dibilang kok aku pengen relasi kita berteman aja boleh ya kok ya loh kenapa gua bilang iya kok soalnya perasaanku udah gak kayak dulu lagi kok bisa gua bilang kita baru sebulan gua bilang ini lagi on fire iya kok gak tau kenapa aku pengen udahin semua ini dan kok please jangan kecewa ya kata dia tolong ngertiin aku dan aku pengen kita berteman aja dan kita tetep pelayanan apalagi kita sama-sama pengurus kok tolong ngertiin aku loh tapi kok kata dia udah malam juga kata dia besok aku harus balik lagi ke Bintaro dibilang dan sambil ngobrol dia giring gua keluar pintu terus bilang kok tolong ya ngertiin aku tutup pintu ih sakit lu gua sendiri di luar enteng gak hujan kalau hujan nyanyi gua enteng lu boleh aja ketawa sakit lu serius dan yang paling bikin gua sakit dulu adalah ini kenapa bisa begini ya karena udah mengampuni kan jadi kayaknya siar ini bisa dibawa lebih happy gitu dulu mana bisa cerita begini gitu itu gua yang paling bikin kecewa adalah ketika setelah dia putusin gua gak lama kemudian minggu depannya gua lihat dia jadian sama wakil ketua PD gua sendiri dan itu berat loh apalagi pelayanan bareng lagi jujur dorongan untuk escape itu muncul kuat bukan main dari diri gua rasanya gua pengen udahlah yang wakil jadi ketua aja dan gua pergi jadi wakil bisa begitu ya biar gua balik lagi sama dia gitu ya ini pacarannya baik status berarti ya bukan sama orang ya wakil sama sekretaris fokusnya dan itu berat sekali gua inget sekali itu kalau lagi meeting berat buat gua jalaninnya serius pas misal barang juga kita tim PD suka misal barang kan duduk barang itu ngeliat mereka gandengan tangan berdua gua sakit loh doa bapak kami gua gak pernah ganden dia soalnya dan yang lebih lagi berasa itu pas lagi mimpin pujian penyembahan jadi WL ini dua duduk depan pas lagunya lagi melo bukannya dia yang dijama gua yang nangis bosan ampun Tuhan gua bilang lah hati gua lu boleh aja ketawa sakit tuh lu orang bilang sakitnya di hati dulu kan udah gak disini diubun-ubun mau pecah pala dan akhirnya bener gua tempuh dengan cara gua sendiri gua escape akhirnya malah gua sempet kecewa ketika itu bahkan sampai menyalahkan Tuhan dan balik kehidup lama jadi gamers lagi sampai akhirnya temen-temen tim menemuin gua itu di warnet main game boleh gak sih boleh lah ya selama gak kecanduan gitu kan buat healing juga kan healing cara manusia ya sampai akhirnya mereka temuin gua lagi escape ternyata dan mereka bilang bro jangan kayak begini dong karena gua ketika itu udah gak lagi bikin rapat udah sebulanan lah kira-kira ketika itu terus juga gak pernah datang PD itu biasa terjadi lu biasanya di tengah anak-anak muda yang tadinya datang terus ke PD tiba-tiba patah hati bisa ngilang dia gitu dan gua dulu begitu soalnya dan mereka bilang bro jangan kayak begini kalau lu terus-terusan kayak gini lu cuman lari sebetulnya tapi rasa kecewa lu masih disana ayo Frans katanya lu perlu disembuhin dan gua bilang mesti gimana diajak doa sama dia singkat cerita gua nangis abis-habisan pas berdoa sampai akhirnya mereka dorong untuk ayo Frans lu harus ampuni mereka dan gua bilang Tuhan aku mau ampuni mereka beri kekuatan baru itu pas bilang mengampuni juga nangis sebetulnya tapi beda tangisannya itu kayak lagi hidup baru tau gak sih kayak lagi pencuran roh kudus bikin lega hati yang buahnya pas ketemu mereka lagi nih mantan gua sama wakil bisa ngobrol akhirnya bisa saling nyapa bercanda bareng dan sampai akhirnya pas lagi retret tim malah Tuhan buat semuanya beda gitu loh kayak wah indah sekali mereka berdua datang minta maaf dan yang cewek bilang kok sebenarnya aku tuh udah deket sama dia dulu tapi koko tercukup agresif deketin aku kata ya yalah gue nya ternyata yang salah dan aku gak enak aku pikir yaudah aku jalanin aja tapi sebenernya aku lebih ke dia dan gua bilang oke hati gak bisa dipaksakan kan gitu gak mungkin gua paksa gua harus jadian sama dia sedangkan dia gak mau ya itu namanya bertepuk sebelah tangan karena cinta tuh sifatnya kan saling kan gitu ius gua jadi kayak ini ya motivator cinta kita ya elah dan gua senang banget ketika mereka jujur dan itu begitu sangat memulihkan kami ya sampai akhirnya sebelum mereka ke luar negeri mereka kerja bareng di luar negeri berdua gitu kan masih berelasi sampai sekarang mereka berdua gitu kan itu sampai sebelum covid kami pelayanan bareng dan kejadian dulu gua putus sama dia 2013 dan sampai 2020 kami masih satu PD pelayanan dan bisa saya menerima semua karena Tuhan karena buah dari pengampunan itu yang didapat dari cinta Tuhan karena larinya ke Tuhan bukan ke tempat lain healingnya tempatnya Tuhan eh gua ngomong begini basang ya gua pernah soalnya sejam lebih pehartaan bahasa sini gua Jesus Christ pas gua ngaca astaga karena pakai masker yang nempel kan kalau ini kan kain harusnya enggak ya gitu nah proses ya mungkin ada yang cepet healingnya tapi ada juga yang lama dan saya pernah ngalami healing proses yang cukup panjang dan lama itu sampai perlu waktu 14 tahun teman-teman karena papa saya lahir dalam kondisi keluarga berantakan kenapa bisa karena bokap kacau sekali dulu dia dia rusak bukan main dia belum katolik dulu ya mama pacaran beda agama dulu dan menikah pun juga ya papa masih beda agama ketika itu belum katolik gitu dan yang bikin repot adalah karena papa salah gaul ya dia bergaul sama teman-temannya yang rusak sehingga dia jadi seorang perokok peminum penjudi dan orangnya kasar sekali bukan cuma di perkataan kasar tapi juga tangannya juga suka main tangan dia dan itu gua ngalamin namanya usia gua belum masih kecil baru juga 4 tahun ketika itu gua masih inget kenapa biasa ada dua hal yang orang inget di masa kecilnya pertama hal yang sangat amat indah dan yang kedua hal yang sangat amat menyakitkan gua masih kecil dulu gua inget sekali cuma gara-gara lagi main belum tidur sampai malem si bokap karena dia pulang dari tempat dia kerja dia kalah judi dia montir kerja di saw besar musatek kalau tau nama tempatnya gitu kan dia pulang lihat anaknya belum tidur dihajar kami pakai tangan ini kenapa pada belum tidur? tidur di sana katanya kaget loh itu sampai kami nangis cari mama dan akhirnya tidur belum sampai disitu besok-besoknya lebih parah satu saya inget waktu kami dipukul itu parah bukan main ternyata kondisinya si bokap itu mukanya lagi merah mulut bawa alkohol kondisi dia kalah judi pulang dia mau lampiasin rasa keselnya dan sampai di rumah anak-anak dihajar sama dia bukan lagi pakai tangan pakai rotan yang dipakai buat pukul kasur tau yang betul keke kerupuk tuh itu rotan sama gua tingginya sama kali gua masih kecil paling segini gede nya kucing dihajar habis-habisan sampai tubuh luka bahkan tapi itu bukan yang bikin saya terluka ketika itu yang bikin saya terluka adalah di depan mata saya sewaktu mama coba lindungin anak-anaknya si papa tampar mama itu ngebekas banget hancur hati kami anak-anak kami langsung peluk mama dan bilang mah kenapa papa pukul mama kenapa papa pukul mama juga koko juga bilang saya sama koko cuma selisih setahun kan kenapa papa pukul mama tuh nangis dan gara-gara buka perusaha kondisi keluarga berantakan kami sampai terlibat hutang gara-gara semua uang yang dia cari juga apa yang jadi tabungan dia dulu itu semua habis buat main judi minum-minum ngerokok sorry gak nyinggungnya ngerokok temen-temen ya tapi bokap gua ngerokok kuat banget sambil main judi bisa tiga bungkus dia rokok terus habis begitu udah habis mengecil puntungnya dibuang dihisap lagi sambil main judi dan kami sampai jatuh miskin ngalamin tuh yang namanya dulu gua sekolah dibiayain sama kuku gua kuku tuh apa ya tante ya karena saki gak punya duit dan untuk bisa nyambungi hidup gua mesti jualan bantuin nyokap jual barang dagangannya kue-kuenya kesekolahan di tengah anak-anak muda naik sepeda motor ke sekolah gua naik sepeda bareng sama koko gua boncengan dan di depan keranjang sepedanya itu ada kue dagangan dan gara-gara miskin bukan cuma di rumah gua tertekan di sekolah pun dibully hancur hati gua saya bersyukur punya mama yang jadi pilar doa sebetulnya dari sejak dia kecil selalu dia berusaha untuk ingetin anak-anaknya buat cari Tuhan cari Tuhan bahkan kami diajak untuk ke sekolah minggu dulu tinggal disunter santolukas parokinya dibawa bimbingan suster kami dididik gitu kan berusaha sebetulnya untuk bisa healing ngampunin papa diajak suster pun sampai tahu masalahnya tapi susah coba berdoa buat papa besok melihat kita dipukul lagi sakit lagi dan yang paling membuat saya tertekan adalah karena si papa gak pernah berubah bahkan dari hari ke hari makin kasar sampai suatu titik pernah dia pukul mama itu kejadiannya pas saya udah 14 tahunan lah usia kira-kira ya mau SMA karena saya begitu terluka bahaya loh luka itu karena ada efek balesnya dan rasanya pengen ngebales udah ngerasa tinggi udah sama kayak bokap lah kira-kira gitu ngerasa udah gede gitu itu pas mereka lagi ribut orang tua pas mama lagi didorong mau dipukul lagi karena luka saya sampai pukul papa gak boleh sebenarnya kayak gini tapi itu terjadi dan karena dia lihat anak yang pukul papa sama anak berantem di rumah itu rame bukan main kondisi rumah habis-habisan di sana itu rumah gua ingat sekali sampai mama tarik papa pak udah pak itu darah daging kamu sendiri koko gua juga udah Fran udah Fran sadar Fran tapi karena hati saya udah begitu terluka saya bilang ke dia gua kecewa punya papa seperti lu dan lebih baik lu pergi kalau enggak gua yang pergi gua bilang dan karena dia terus maki-maki saya dia terus ngomong kasar ke saya dia suka ngomong moyung kita moyung gak sih gak ada guna sih itu begitu melukai gua lagi dan lagi dan akhirnya gua bilang dia bilang oke kalau gitu gua yang pergi dari rumah ini dan saya pergi jujur ketika itu waktu saya pergi hati itu hancur banget loh itu nyokap nyokap sempat tahan waktu itu dan ingetin lagi mama nih soalnya rohani banget bener deh di rumah dan dia ingetin Fran kalau kamu pergi ntar kamu sama siapa Fran jangan pergi katanya nggak mau udah Fran pergi aja Fran capek sama semua ini baik Fran lari gua bilang nggak usah disini lagi jangan Fran Fran inget Tuhan Fran inget Tuhan dan karena saya masih kecewa ketika itu saya bilang ma 14 tahun kita berdoa ma nggak ada buahnya Fran tetap percaya sama Tuhan Fran jangan pergi tapi saya pergi dan ketika itu waktu gua keluar dari rumah hari itu jujur yang terbayang di benak gua cuma satu gua mau akhiri hidup gua berat loh karena kejadian ya gua masih 14 tahun dulu kalau usia gua 20, 25, 30 mungkin gua kuat kali ya gua nangis sepanjang jalan tapi puji Tuhan ketika gua berpikir untuk mau akhiri hidup gua gua berhenti pas lagi jalan di tempat di mana gua misa dulu dulu Albertus tuh misanya belum di gereja soalnya masih stasi statusnya misalnya di rumah rumah dan gua stop di rumah huk gitu gitu kan yang selalu kebuka pintunya dan ada salib besar dalamnya gitu oke gua masuk tapi gua malah marah-marah dong pas masuk gitu gua inget banget pas masuk jujur ya sambil nangis gua ngukapin semua perasaan gua gua bilang Tuhan lu dimana mama sama anak-anak doa Tuhan selalu panggil Tuhan libatin Tuhan tapi kenapa prosesnya panjang banget pengen Tuhan punya papa yang sayang gua sedih loh setiap kali ngeliat ada anak-anak yang dijemput sama papanya mau naik motor naik mobil terus bisa dikasih uang jajan bisa disayang-sayang dipeluk gua gak pernah dan gua ungkapin semua ke Tuhan gua nangis habis-habisan gua terlalu emosional gua bisa nangis juga disini tuh tapi oke ya tapi gua bersyukur meskipun keliatannya kayak doa itu soalnya kayak kok lu malah komplain sih Frans ngeluh segala macem tapi gua melihat ya itu kayak doa Daud juga sih ya di gua adulam gitu kayak doa Yunus juga gitu kan yang dia ungkapin aja perasaannya semuanya gitu loh karena yang gua liat ketika gua udah balik lagi menemukan Tuhan lalu kemudian gua coba untuk bawa seluruh isi hati gua yang gua liat adalah Tuhan pulihkan dia kasih dorongan dia gak langsung bilang kayak Frans ampuni papa gitu kan Frans pulang ke rumah segala macem gak gitu sih tapi cuman dibayangin aja Frans ada mama di rumah yang selalu berjuang juga buat keluarga semua kebaikan mama dibayangin semua dan gua nangis lalu gua bilang Tuhan aku mau ampuni papa beri aku kekuatan gua nangis makin jadi tapi ini bedanya meskipun air mata habis deras keluar tapi hati itu lega bukan lain dulu gua belum kenal namanya SADR tapi tangisan SADR pertama gua itu ngingetin gua sama pengalaman itu dulu waktu gua SMP itulah cinta Tuhan dan itu membuat gua akhirnya bisa pulang lagi ke rumah kemudian langsung temuin bokap peluk dia dari belakang pas dia lagi nonton TV Pak Frans minta maaf nangis di bahu dia tapi belum kelar sih masalah soalnya pas begitu liat anaknya pulang dia bangun dipukul gue malah dia udah siapin semua barang-barang gua di packing dalam tas dibuah sama di depan mata gua lagi kesel kan ya tapi ini bedanya ketika kita udah menemukan Tuhan udah kembali bergantung sama Tuhan poin pertama tadi ya dan udah mengampuni ya poin kedua tadi ini bedanya saya lihat beda sekali caranya ternyata malah saya bilang dalam hati Tuhan engkau telah buat hatiku lega engkau telah mengampuni aku aku juga berdoa Tuhan Tuhan ampuni papa dan beri papa berubahan dan mama langsung peluk singkat cerita kami berdoa buat papa ketika itu dengan sungguh hati misah pun selalu diarahkan doa buat papa tapi ternyata kondisi beda pas didoain papa malah dapat penyakit jujur kita cukup jadi ragu loh Tuhan kenapa begini kita berdoa malah papa sakit kurus habis badannya gara-gara dia minumnya juga kuat kan ngerokok juga bukan main kuatnya gitu udah gitu dia juga komplikasi karena asam urat diabetes juga ada sering sesak nafas sampai hari ini juga masih kurus kondisi badannya gitu dan ditambah lagi yang bikin kita panik adalah kita ngeliat kayak ada tumor di belakang punggungnya besar sekali di tengah-tengah persis diameternya kira-kira seginilah se-microfon inilah dan itu jendolnya cukup tinggi sampai kalau dia pakai kemeja atau kaos jendol bukan main kita bingung Tuhan nih kenapa kami berusaha bersandar padamu gue sampai bilang ke nyokap mah kenapa kita doa papa malah ini aja kena penyakit papa mau diangkat sama Tuhan tapi mama bilang Frans tetap percaya sama Tuhan tetap percaya sampai akhirnya ternyata papa yang lempar bolanya sendiri dia bilang begini katanya eh anak-anak gue kan sering ngantarin lu ke gereja kan lu bilang Tuhan lu penuh kuasa gue ingat sekali dia bilang gini kalau emang lu punya Tuhan punya kuasa sembuhin papa kata dia dan papa akan ikut Tuhan lu wah nggak pakai banyak mikir siang dia ngomong begitu malam tim PD umum datang ke rumah emak gue udah jadi umat soalnya didoain lu luar biasa dahsyat pokoknya pakai musik juga dua-dua-dua segala macam gitu kan doain buat papa oke tim semua pulang gitu kan nyokap abis terima kasih ke semua tim gitu kan eh begitu papa berdiri bilang mana lu punya Tuhan katanya benjolan gue aja masih ada sampai hari ini uji PR juga kan aduh Tuhan mesti gimana lagi nih kata dia kan nggak ada kan berarti sia-sia selama ini kalian kata dia tapi mama nggak berhenti dia bilang pa sampai hari ini mama tetap percaya kalau Tuhan punya kuasa papa tidur dia berdoa ajak anak-anak besok paginya dia disembuhin bangun pagi dia teriak dari kamar kita pikir ada kebakaran kan langsung masuk ke kamar pas masuk ke kamar tetap gua seumur umur nggak pernah ngeliat dia kayak begini dia nangis kita bingung kenapa papa nangis dia langsung peluk anak-anak sama istrinya dan dia minta maaf berulang-ulang ternyata dia bilang ini benjolan papa pecah mah kata dia papa udah sembuh tuh kuning-kuning semua diranjang kata dia papa juga sadar papa udah jahat ke kalian papa buat keluarga nih jadi susah papa minta maaf papa minta maaf wah nyokap langsung peluk kuat banget sih papa dia bilang puji Tuhan puji Tuhan dan yang paling bikin kami bersuka cita adalah pas papa bilang mah anak-anak baptis papa baptis papa wow dan sejak hari itu hidup lama dia semua dia tinggalkan dia nggak lagi ngerokok nggak lagi minum dia nggak lagi berjudi dia jadi seorang ayah yang sungguh-sungguh cari nafkah buat anak-anaknya sampai semua bisa lulus kuliah dia jadi papa yang sayang banget sama keluarga bahkan sayang sama Tuhan bahkan dia berdoa lebih komit daripada gue jujur aja padahal anaknya puarta gitu kan tapi dia lebih komit bahkan tahun pertama setelah dia ngalamin kejadian itu dia kata kumen setelah itu dia krisma tahun ke-2 tahun ke-3 dia masuk PD umum jadi umat, tahun ke-4 jadi tim tapi pagar doa dia nggak vokal salah orangnya dan sampai hari ini dia masih aktif teman-teman disana bareng sama nyokap gue dan semua karena Tuhan gue bersyukur ketika itu gue nggak pilih jalan escape tapi gue pilih untuk masuk ke dalam jalannya Tuhan dan thank you juga buat nyokap ketika itu karena dia terus pilih untuk stay bersama dengan Tuhan dan bicara soal poin ketiga relasi si mama setiap kali nangis yang dia cari pas masuk ke kamar adalah salib dia Tuhannya dia peluk itu dia nangis saya pernah ngintip dia nangis habis-habisan depan salib itu tapi tangisan itulah justru yang membuat dia besoknya bisa tetap bersikap yang sama baik ke papa ke suaminya dan nggak ngelampiasin rasa kesal apapun bahkan ke anak-anaknya dari mulut mama juga nggak pernah keluar mau cerai belasan tahun dia jalanin dan puji Tuhan, semua Tuhan pulihkan gue nggak habis pikir kalau dulu gue pilih untuk akhiri hidup gue mungkin hari ini udah bisa buat kesekian ribu hari si Fran sekali ya hahaha tapi itulah teman-teman ya bergantung pada Tuhan bawa dalam doa konkretnya yang kedua ampuni tentu untuk bisa mengampuni harus balik ke poin pertama ya bawa dalam doa dulu lalu bangun relasi supaya di sepanjang kita di sepanjang journey kita kita bisa healing di sana relationship doa berkomunitas sabda Tuhan juga ya baca firman ekaristi terutama untuk bisa healing ini penting sekali bergantung pada Tuhan jalani dengan pengampunan dan jalani dengan relasi bersama dengan Tuhan gue nggak tau gimana kondisi teman-teman sekarang apakah lagi dalam proses untuk healing kah? atau lagi biasa-biasa aja kah? tapi kalaupun kita lagi merasa biasa aja juga sebetulnya mungkin kita perlu healing loh ada orang yang kelihatannya biasa-biasa aja kondisinya udah terlalu nyaman dengan hidupnya tapi ternyata dia perlu healing buat imannya sebetulnya you know godaan terbesar buat orang-orang pelayanan itu comfort zone loh ngerasa nyaman semua udah baik-baik aja finansial oke terus ngerasa kayak yaudah aktivitas biasa aja cukuplah ke gereja sekali seminggu nggak lagi komit bahaya loh itu godaan comfort zone bahaya sekali mungkin kelihatannya biasa-biasa aja tapi bisa jadi kita butuh healing gua nggak tau dimana kita butuh healingnya tapi supaya kita bisa sama-sama tau kita perlu untuk bercermin dengan Tuhan dalam doa supaya dalam doa itu Tuhan buat kita, Tuhan ajak kita untuk melihat di sisi mana kita perlu untuk dipulihkan bergantung pada Tuhan hidup dalam pengampunan bangun relasi thank you teman-teman semuanya semoga apa yang gua sampaikan bisa jadi suatu inspirasi buat setiap kita dan kalau ada salah-salah kata juga mohon maaf ya gua juga manusia biasa punya kekurangan gitu tapi ya semoga teman-teman ya healing journey ya setiap hari kita bisa jalani bersama dengan Tuhan tentunya dan di sepanjang journey kita apapun luka yang itu menghantam kita kita selalu bisa healing menemukan kebaikan Tuhan dan benefitnya ketika kamu healing sebetulnya kamu bisa ceritakan kebaikan untuk semua orang karena Tuhan punya rencana untuk semua ini oh saya baru ingat juga sedikit aja sekali waktu saya sharing di sekupan Agung Bogor anak-anak muda ketika itu sharing cerita yang sama barusan setelah pulang masuk ke mobil gitu kan terus pas masuk ke mobil tiba-tiba ada anak muda dia nangis habis-habisan dia ketuk kaca saya gua pikir begal atau apa gitu kan kaget gua seolah tiba-tiba dia ketuk-ketuk kaca gua terus gua buka kaca ternyata ini umat yang tadi gitu loh yaudah gua keluar gua tanya kenapa bro gitu dia langsung peluk kuat banget nangis di habis-habisan dan dia bilang kok kalo hari ini gua gak kesini kata dia gua udah bunuh diri kok tadi jadi gua yang nangis dong tadinya dia yang nangis gua bilang oh my god Jesus Christ gua gak pernah menyangka segininya itulah Tuhan gitu loh untuk setiap proses luka yang Tuhan izinkan terjadi sebenernya Tuhan punya maksud juga untuk memuliakan namanya di kemudian hari bersyukurlah untuk setiap proses yang kita alami mari berproses healing journey setiap hari di dalam Tuhan thank you teman-teman semuanya thank you mari kita teduhkan hati kita sejenak pejamkan mata sebentar kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus engkau lah Allah kami engkau lah pencipta kami asal dan tujuan atas hidup kami kami bersyukur ya Bapak untuk penyertaan yang kau berikan terutama buat hari ini sebab di tengah kesibukan kami engkau tahu Tuhan anak-anak muda banyak kegiatannya tapi terima kasih sebab hari ini engkau bawa kami engkau beri dorongan dalam hati kami untuk datang ke tempat ini engkau bawa kami untuk kembali bersekutu memuji menyembah dan memuliakan namamu ini sungguh suatu anugerah yang besar Tuhan yang membuat kami tersadar bahwa begitu besar cintamu bagi setiap kami dan terima kasih Tuhan sebab bukan hanya memuji menyembah dan mengalami engkau tapi bahkan lebih lagi engkau berikan ke dalam hati kami siraman rohani melalui sabdamu engkau ingatkan kami akan betapa pentingnya berdoa melibatkan engkau bergantung kepadamu betapa pentingnya mengampuni juga berelasi kami gak tahu Tuhan sampai hari ini gimana mungkin sulit buat kami untuk bisa menilai Tuhan relasi kami gimana dengan engkau tapi biar Tuhan dengan caramu yang ajaib engkau ajak setiap kami tempat ini untuk melihat sudah sejauh mana Tuhan kami komit untuk membangun relasi kami dalam cinta bersama denganmu kalau mungkin sulit buat kita untuk bisa healing bisa jadi teman-teman relasi kita lagi goyang coba kita lihat lagi minta Tuhan koreksi diri kita gimana dengan kehidupan doa kita saat teduh kita baca firman kita masih gak ekaristi terutama apakah semua ini masih dilakukan dengan komitmen yang penuh karena kalau enggak mungkin cinta Tuhan lagi padam karena ego kita yang begitu besar merasa bahwa diri kita lebih bisa dalam segala galanya tapi hari ini Tuhan entah bagaimana kondisi hati kami satu yang kami minta di dalam namamu ya Yesus Kristus Tuhan kami minta bersama-sama curahkan lagi roh kudusmu ke tengah-tengah kami saat ini Tuhan dengan caramu yang ajaib agar dalam hati kami kembali menyala cintamu meskipun doa ini begitu sederhana Tuhan tapi kami minta dengan sepenuh hati nyalakan lagi api cintamu dalam hati kami Tuhan kami rindu banget Tuhan pengalaman hidup baru dulu inget banget Tuhan begitu indah rasanya habis hidup baru berdoa bisa tiap hari baca firman rajin bukan main ke gereja rasanya mau tiap hari kepedi rasanya mau ke tiap hari kami inget banget pengalaman Tuhan kami rindu itu terjadi lagi Tuhan di dalam nama Yesus dalam doa yang sederhana ini Tuhan kami minta bersama-sama dalam namamu Yesus curahkan lagi roh kudusmu ke tengah-tengah kami saat ini dalam nama Yesus dalam nama Yesus sebab dari cintamu lah Tuhan maka journey kami bisa dipenuhi dengan healing dan biar menyala Tuhan cintamu dalam hati kami agar melalui cintamu kami mampu untuk mengampuni kami mampu untuk membalas yang jahat dengan kebaikan dan kami mampu bahkan untuk memenangkan banyak jiwa datang kepadamu sebab engkau sendiri yang meraja dalam hati setiap kami cintamu yang menguasai kami dan membuat dunia menjadi lebih baik terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih juga Tuhan untuk mimbar pada saat ini yang boleh hambamu terima jika ada yang kurang itu milikku sepenuhnya Tuhan tapi apa yang baik apa yang mulia apa yang sedap dengar positif membangun kami percaya semua itu bersal dari padamu saja Tuhan sebab engkau yang berkata-kata melalui hambamu hamba cuma alat dan kami percaya setiap apa yang telah kami dengar itulah inspirasi yang engkau melalui roh kudus sampaikan ke dalam hati setiap kami dan biar setiap inspirasi itu Tuhan boleh memberkati kami menjadi bekal bagi kami untuk menjalani hari-hari kami sehingga setiap hari-hari kami boleh menjadi healing journey yang membawa kami untuk semakin menemukan cintamu di dalam keseharian kami terima kasih Tuhan terima kasih juga untuk PD pada saat ini dan segenap rangkaian doa ini kami mengaturkan hanya dengan perantaran namamu saja Yesus Kristus Tuhan kami engkau raja kami yang bertahta bersama dengan Bapak dan roh kudus engkau lah Allah kami yang kami sembah kini dan sepanjang segala masa amin kemuliaan kepada nama Allah Bapak dan Putra dan roh kudus sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin buka matamu dan berikan sorok-sorok yang meriah buat Tuhan kita selamat menikmati